Uff, cangkernya Gimana sih? Kelihatan gak? Hmmmm 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 Undeh mah woi Hmmmm Itu ikan Tidak ikan apa? Ikan tabe, bukan rayo Ikan jumpo Nggak Rayo Rayo Ikan ameh Ikan ameh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Gumilang Jalan Jalan Bagaimana kabarnya? Sahabat Gumilang semuanya dimanapun anda berada Saat ini kita sedang berada di Jalur Sitin Jaulawi Ini adalah jalan yang paling ekstrim Lihat di bawah sana guys Suar biasa ini tanjakannya Pada kesempatan kali ini Saya dari Kota Padang akan menuju ke Kabupaten Solo Kealahan Panjang Yang tidak cukup sehari Dua hari untuk eksplor daerah Alahan Panjang Danau Kembar Danau diatas Danau bawah Danau talang Kebun teh Pokoknya sangat luar biasa Alam yang disuguhkan di daerah Alahan Panjang Nah sahabat Gumilang Mudah-mudahan saat ini semuanya Dalam keadaan sehat Tetap semangat Dan selalu dalam Lidungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana menyusun liburan Minggu depan? Bisa lah Saya rekomendasikan Untuk liburan ke daerah Alahan Panjang Itu saya rekomendasikan Tempat makan yang enak Tempat makan murah Tempat wisata alam Yang sangat-sangat luar biasa Ikuti terus Jalan-jalan kita Selalu di channel Youtube Gumilang Jalan-Jalan Karena isinya channel ini Tentang wisata kuliner Wisata budaya Wisata alam Pertunjukan-pertunjukan seni Itu semua ada di channel Youtube Gumilang Jalan-Jalan Khususnya di daerah Sumatera Barat Karena kita kebanyakan Explore di Sumatera Barat Nanti juga akan Berkunjung ke daerah-daerah lain Setelah selesai mengunjungi Kabupaten Solo Alahan Panjang Karena Saya butuh waktu Berhari-hari Untuk explore Alahan Panjang ini Karena suasananya Sangat-sangat Indah dan sejuk sekali Nah ini kita sudah sampai Di daerah Siti Jalawi Yang lumayan berkabut ya Hari ini Dingin sejuk Nah ini Agak sedikit ada Kemacetan Karena di sebelah kanan Ada longsor sedikit Mudah-mudahan Gak melebar Nanti longsornya ya Karena di daerah Jalur Siti Jalawi ini Rawan longsor Rawan Kemacetan Rawan Mobil terprosok Terguling Di parit-parit Di sini Jadi membuat kemacetan Nah sahabat Gumilang Mungkin Kapan terakhir Lewat di daerah Siti Jalawi ini Mungkin sudah kangen ya Boleh Komentar di bawah Kapan terakhir Lewat daerah Siti Jalawi ini Yang begitu fenomenal Dan begitu ekstrim Tanjakan turunan Mungkin bagi yang sering Lewat sini Kalau hujan Atau malam-malam Itu sedikit Agak berpikir Dua kali tiga kali ya Karena rawan longsor Mungkin sahabat Gumilang Yang belum pernah Berkunjung ke Sumatera Barat Dan belum pernah Melewati jalur Siti Jalawi Yang sering Bermunculan di Youtube Di Instagram Itu banyak sekali Konten-konten Tentang Siti Jalawi ini Nah seperti inilah Perjalanan Kalau kita melewati Daerah Siti Jalawi Berkelok Turunan Tanjakan Itu Sepanjang jalan Dari Kota Padang Hampir sampai Di daerah perbatasan Kabupaten Solo Itu Jalanannya Cukup-cukup ekstrim ya Nggak cukup lagi Sangat ekstrim Nah Kali ini Saya akan mengajak Sahabat Gumilang Wisata kuliner Di daerah Alahan Panjang Yang Sangat-sangat Terkenal Murah Ini Ampera ya Bukan rumah makan Tapi disebutnya Ampera Biasanya kalau Ampera itu Agak sedikit murah Jadi nanti kita mungkin Tidak dihidang Karena Ampera Nah kita ketemu hujan Di perbatasan Solo Padang Ini kita Daerah Lubuk Selasih Ya kita hampir belok Menuju ke Alahan Panjang Nah ini dia Simpangnya Kita sudah sampai Di Simpang Lumbuk Selasih Kalau ke kanan Ke Alahan Panjang Lurus arah ke Kota Solo Ke Sawah Lunto Ke Si Junjung Ke Pulau Jawa Itu lurus Nah kita yang belok Ke kanan Beberapa minggu yang lalu Saya juga sudah buatkan video Di daerah Alahan Panjang Dan kita kembali lagi Kali ini Kita akan mencari rumah makan Yang paling murah Paling enak Paling recommended Buat sahabat Gui Milang Yang sedang berkunjung Ke Alahan Panjang Ini wajib dicoba Rumah makan Yang akan kita kunjungi Ini karena terkenal Murah dan enak Nah ini Kita sudah sampai Sampai di Pergembunan teh Yang begitu hijau Dan sangat-sangat Memajakan mata Udaranya sejuk Di sini Kita sudah sampai Di depan rumah makannya Ini dengan ciri khas Dengan rumah Adat Minangkabau Rumah Begonjong Sebelah kiri ya Kalau dari Kota Padang Menuju Alahan Panjang Ini sangat ikonik sekali Tempatnya Menggunakan atap Rumah Adat Minangkabau Jadi gak susah nyarinya Ini di sini ada Tulisan Ampera Sederhana Jadi kalau saya lihat Ampera Sederhana Ini ada beberapa Di Alahan Panjang Mungkin cabangnya Tapi ini yang kita tuju Karena tempatnya Juga sangat ikonik Nah kita sudah sampai Di Alahan Panjang Kita makan dulu di sini Di Ampera Sederhana ya Lihat Wow Pemandangannya hijau Pegunungan Sana ada Kebun teh Itu sedang panen kebun teh Dan kamu mau makan Ampera Sederhana di Kebun Yes di luar Yes di luar Yang di sini aja Sana aja Wow Ada Telur Nuh Telur dadar Ada Ayam Lado hijau Duduk sana sayang Ada Ada Gulai ayam Ada telur Ada ikan gulai Ayam Lado merah enak kayaknya Buat ayam Lado hijau Buat ayam Lado hijau Ayam merah enak Hah? Ini ada ikan Ikan nila Atau ikan rayu Ikan nila Ikan nila Ikan nila Gula ikan nila Gula ikan nila Oh rayu Oh rayu Berarti ayam Lado hijau Ayam bumbu Ayam bumbu Ikan rayu Yang Lado hijau Lado hijau Udah Udah nggak usah pakai ladu ayam bumbu Bang Ya Itu gulai apa Bang? Gula ayam ya? Ayam Ikan rayu semua Ikan Ikan apa? Ikan apa? Ikan tabek Akan rayu Akan jumpa Gukan Raya bu, ikan jumpo Raya Ikan emas Ikan emas Ayam goreng adu merah bu Ayam goreng adu merah bu Aduh ceker bu Aduh ceker bu Ambil ceker Sepersi Aduh gulai ceker Ikan Raya Lado Hijau Ikan Raya Lado Hijau Ini sambalnya banyak nih Jadi kita hari ini Makan di Alahan panjang ini ya Dekat kebun teh Nah iya punya Danu Ada Ayam Dumbu Ada Ayam Lado Hijau Ayam Lado Ayam Lado Oh ini Tidak Tidak Ini ada Ikan Raya ternyata bu Ikan Raya Basuh tangan adu Basuh Takdu Takdu Cek badua sama ibu lah Danu sama ayam bumbu Coba ayam Lado Hijau Coba ayam Lado Hijau Ayam Lado Hijau Ayam Lado Hijau Basuh mana Basuh 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 Makan Bumbu Bumbunya Bukan Tidak ada telurnya Telurnya Makan ini dulu Nanti kalau udah abis Ayo ambil telur jadi biasanya kita makan itu di hidang cuma karena ini di ampera ini diapain nah ini ada nasi tam buahnya langsung wah ini ceker favorit kesukaan ayah cekernya danu gula-nya belum lagi mantap gula apa itu ya gula ayam iya gula ayam nanti sama-sama teman-teman ya cobain cobain Jakar ya Hai buahnya enak banget buahnya enak banget buah cekernya buah sih kelihatan nggak buah mantap padu jennya gimana gue ini beda yang lebih jadi ayam cuma lebih jodi sama kayaknya coba itu beda beda dari warnanya beda Hai 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 mbak pakai keruputnya iya pakai keruputnya Danung mau keruput Cobain ayamnya Ini Dano mau ambil kerupuk Gadang lah ya Gulanya juara ya Bu Pucuk Ubi ya Ini udah taruh sini dulu sayang Ya Kita coba pakai sambal ya Coba pakai sambal Undih mah Woi Hmm Luar biasa udara sejuk Dingin Ditambah dengan nasi panas Tambuh Cik dah Tambuhnya langsung aduh Langsung tambuh-tambuh Pasti bertambuh Ini gulai ceker ya Jadi ini ada cekernya Kita minta satu porsi tadi Ada sekitar 7 ya Bu Ceker ayam guys Hmm Bismillah Hmm Hmm Mampu cekernya ya Mantap Hmm Wod deh mah Woi Gadang aja Hmm Gimana no Mantap Mantap Hmm Ya Ya Hmm 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 Wah kerupuknya duluan Mantap Wajib bertambuh di Siko makan Danu Danu nanti bertambuh-tambuh Mantap Pake cakar ayam lagi Kuahnya luar biasa juara Sama Apa itu Bu? Ikan rayo Lado hijau Ini gadang Gadang Danu gadang lo lah Gigi ayamnya Danu tuh Aku harus sabar kalau makan ikan rayo Ikan rayo tuh banyak durinya Gimana Nuh? Gimana Nuh? Lado ikan rayo gimana Bu? Ukan lado nya digoreng gari Digoreng gari Lado nya Terasa bumbunya Kalau lado nya sama ya Mata atau masa? Sambah mata Masa ya? Bukan sambah mata ya? Pakai bucung bi Cabu ini pedis Pedis ya? Karena ini alahan panjang Lado kampuang Lado kampuang itu terkenal Padih Tapi orangnya gak padih-padih Padih di kota orang Udara nya sejuk Minum Dan lu mau minum? Yang ini Yang stroberi Oke kita makan dulu Nanti lanjut lagi Kita rencananya akan ke Alahan panjang Di cafe yang Cukup lumayan viral Dan pemandangannya luar biasa Nanti kita akan menuju ke sana Sebelum sampai ke sana Kita makan dulu Ini waktunya makan siang Tadi habis sholat jumat Di Masjid Duo Kayu Jauh Itu jangan mau makan siang Di sana Itu karena perutnya Gak tahan lagi Ya karena perjalanan juga Agak lumayan Cukup jauh lagi Mungkin sekitar setengah jam lagi Danu Iya Danu udah kelaparan tuh Makanya makan lahap sekali tuh Abis tuh nanti Yuk kita Balik lagi Sini Bu Apa Kok ada jus stroberi ya Situ Jus tomat Nih Ampera sederhana Danu Tadi ngapain Makan sama apa tadi Ayam bumbu Ayam bumbu Itu kayak ayam goreng Mantap Nah Sampai gemilang Kita udah Selesai makan Itu pemandangannya guys Di depan Tadi habis berapa Bu 54 ribu Cuman ceker Seporsi itu tadi 5 ribu Murah-murah ya Jadi Kita makan bertiga Habisnya 50 ribu 54 ribu Tidak sama kerupuk Ada cekernya Sambal tiga Nasi tambuh Panuh Satu Kontak Habis semuanya Habis semuanya Bertiga Sambal tiga Tambah ceker Tambah sayur Tambah ladu Hijau Cuma habis 54 ribu Guys Dimana Di tempat wisata Cari makan Semurah ini Inilah Ampera Sederhana Yang ada di Alahan Panjang Lokasinya di sebelum Tempat wisata Yang sering Untuk makan Pop Mie Dan Ini tadi ada ciri khasnya ya Rumah adat Minangkabau Oke Terima kasih Sudah mengikuti Makan-makan Kita siang ini Lanjut kita ke tempat wisata Selanjutnya Sampai jumpa Di lain kesempatan Dan Di next video Dadah Dadah Dan di Belakang Dan udah tidur tuh Belum ya Belum ya